Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDS Selamat datang kembali pada channel TPMDS Hai sobat-sobat TPMDS Mana pun berada informasi terkini Rekutman ISN P3K Tahun 2022 Nah sobat-sobat TPMDS Informasi untuk P3K Guru Yaitu pendaftaran P3K Bapak Ibu Nah untuk sobat TPMDS Mana pun berada Yang masih mengalami kendala seperti ini Yaitu terdapat masalah dengan sambungan Web ke servis Dapodik Silahkan ulangi kembali beberapa saat lagi Nah Bapak Ibu Ada solusi-solusi yang Bapak Ibu Bisa tempuh disini Bapak Ibu ya Dengan Bapak Ibu yaitu Mengetik langsung Nah ini Bapak Ibu mengetik langsung yaitu Daftar BKN GoID Garis miring Riwayat Nah Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu bisa mengklik garis miringnya disini Riwayat Baru Bapak Ibu klik Enter ya Nah ataupun klik OK Nah ini Bapak Ibu ya Solusinya Bapak Ibu Coba Bapak Ibu masuk ke Daftar ya Kemudian Garis miring SSSN.BKN.co.id Garis miring Riwayat Bapak Ibu Dan Bapak Ibu juga bisa memastikan Ya Bapak Ibu Untuk Google Chrome Ya Google Chrome Bapak Ibu Disini sudah update yang terbaru Jika Bapak Ibu menggunakan Google Chrome Ataupun Bapak Ibu menggunakan Mozilla Fairpook Ini juga sudah update yang terbaru Dan Bapak Ibu juga Bapak Ibu ya Sering-sering membersihkan ya Misalnya disini Untuk membersihkan history Nah membersihkan history Nah disini Bapak Ibu ya Bapak Ibu bersihkan saja Sini Resend Untuk historinya Dibersihkan Jadi Bapak Ibu baru bisa Nanti login Login kembali Ke SSCSN Ya mudah-mudahan Ini sudah bisa berhasil ya Bapak Ibu dengan mengetik itu Langsung Tambah di Apa namanya Di ujungnya sini Garis miring Riwayat Bapak Ibu Baru Bapak Ibu klik OK Nah kemudian Bapak Ibu Informasi terkini Untuk P3K Nah ini Bapak Ibu ya Untuk pelamar umum Yang tidak Tersedia Formasinya Di instansi Bapak Ibu ya Ini untuk Apa namanya Disini untuk Yang Pelamar umum ya Kemudian disini juga Informasi Untuk Bapak Ibu Solusi ya Bagi Bapak Ibu Disini kan ada Tertera Yaitu IPK Bapak Ibu IPK Ada yang tertera IPK nya Disini Bapak Ibu ya Kemudian ada yang Nol Nol IPK nya Nah bagaimana itu Solusinya Bapak Ibu ya Nah solusinya Bapak Ibu Disini Bapak Ibu Mengecek yaitu Pada buku panduan Bapak Ibu ya Nah coba Bapak Ibu Cek buku panduan Disini Disini kan ada Terkait dengan Resume ya Nah disini Bapak Ibu Resume ya Nah untuk resume Di halaman 40 Nah Jika Bapak Ibu Melihat pada Menu resume ya Di halaman 40 ini Menu resume Nah disini kan Terdapat menu Resume Pendaptaran Bapak Ibu Nah disini Bapak Ibu IPK nya disini Juga 0 Bapak Ibu Disini 0 Bapak Ibu ya Artinya ini Untuk kedepannya bagaimana Artinya untuk kedepannya Juga tidak bermasalah Ya Jadi karena disini juga Di buku panduan Juga 0 ya Bapak Ibu juga bisa Mencetak Kartu Pendaptaran Nah Nah dan Kemudian ini yang ada IPK nya Kemudian yang tadi Tidak ada IPK nya ya Nah ini Untuk yang Resume Pendaptaran Ya Kemudian disini Untuk yang Ini juga ya Resume Pendaptaran THK 2 X THK 2 Kemudian disini Untuk yang Bukan THK 2 ya Nah ini IPK nya juga 0 Nah Jadi ini Ini karena sudah Sistem Bapak Ibu Yang mendeteksi Bapak Ibu ya Jadi kita ikuti saja Alurnya untuk Di sistem ini Tapi dengan Saat tadi Bapak Ibu Bapak Ibu sudah melakukan Yaitu Bapak Ibu dengan Mengetik halaman ini Kemudian Bapak Ibu Memiliki Chrome terbaru Ataupun Mozilla Terbaru Dan Bapak Ibu juga Sudah membersihkan Daftar Riwayat-riwayat Pencarian Ya Bapak Ibu Pada aplikasi Pencarian Baik itu Chrome Ataupun Mozilla Verpuk Bapak Ibu Nah itu Ini untuk Yang masalah IPK Bapak Ibu Selanjutnya Di sini Ada yang sudah Juga Melakukan Registrasi Di sini juga Formasi jabatan Bapak Ibu Ini tidak Tertera Nah Jadi Bapak Ibu Coba kembali Bapak Ibu Mencetak Kartu pendataran Bapak Ibu Dengan tadi Menggunakan Chrome Ataupun Bapak Ibu Menggunakan Mozilla Jadi dicoba dulu Bapak Ibu Coba menggunakan Mozilla Coba menggunakan Chrome Dan versinya terbaru Dan Bapak Ibu Membersihkan Riwayatnya Tadi Bapak Ibu Di sini Nah itu Jadi Bapak Ibu Coba Cetak ulang Kembali Untuk Memastikan Formasi jabatan Bapak Ibu Serta Dari persyaratan Dari persyaratan Menghubungi Tertunggu Tertunggu Pertahankan Tertunggu 2902 ini belum mendapat penampatan nah ini Bapak Ibu ya jika Bapak Ibu yang bisa turun prioritas disini sudah dihitung oleh Kemendikbud ini sekitaran 60.000 pelamar sekitaran 60.000 pelamar ini potensi Bapak Ibu diangkat jika turun prioritas sebesar 12.152 pelamar yang bisa diangkat potensinya besar juga sekali karena disini 32.000 disini sekitar 12.000an ini potensi besar akan diangkat karena mengapa Bapak Ibu? karena disini terdapat itu formasi yang kosong ya nah mana kita lihat disini memang ada yang formasi terdapat formasi kosong nah ini Bapak Ibu terdapat kekosongan guru nah ini ya terdapat kekosongan guru yang memang bisa diisi oleh pelamar-pelamar yang nanti juga turun prioritas Bapak Ibu nah ini ya kelebihan guru honorer kelebihan guru ASN ya kemudian ada DPK kemudian ada guru swasta yang PG dan PPG perjabatan nah inilah Bapak Ibu ya masih ada memang kesempatan untuk 679.297 tapi memang sekali lagi Bapak Ibu tergantung juga formasinya ya nah tergantung juga formasi kebutuhannya karena disini formasi untuk P2 ya P2 P3 memang disini ini akan dari satu formasi ini akan diperebutkan minimal 2 guru Bapak Ibu yaitu sebanyak 130.416 nah ini Bapak Ibu ya potensi-potensi yang Bapak Ibu jika turun prioritas ini bisa bisa diangkat ya tahun ini nah ini sangat besar juga potensinya dan jika tadi disini Bapak Ibu ya nah jika Bapak Ibu disini misalkan misalkan untuk pelamar yang lulus ini ditempatkan tetap pada sekolah induk ya Bapak Ibu nah jika memang Bapak Ibu disini andaikan ya nah ini contohnya jika Bapak Ibu di sekolah induk induk disini ya sekolah induk disini kemudian disini ada kelebihan guru melamar ke sekolah B ataupun ini sekolah C melamar ke sekolah A dan nanti siapa yang akan menang yang akan dipertahankan adalah Bapak Ibu yang akan dimenangkan yaitu di sekolah induknya jika memang sekolah induk ini Bapak Ibu itu lolos tahap administrasi juga lolos tahap seleksi kompetensi yaitu seleksi observasi ya nah jadi yang akan dimenangkan tetap di sekolah induk Bapak Ibu disini nah jika Bapak Ibu disini hanya memperebutkan ya ini memperebutkan sekolah yang kosong ya memperebutkan sekolah yang satu sekolah yang kosong memang tidak ada pelamarnya tidak ada sekolah induknya ya maka yang tinggi nilainya nanti akan yang memenangkan ini yang akan diberikan formasi ke sekolah sekolah yang kosong nah selanjutnya Bapak Ibu informasi untuk disini ya Bapak Ibu ini ada informasi terbaru terkait dengan web SSCSN disini ada info lowongan Bapak Ibu ya ini ada menu baru yaitu menu info lowongan atau simulasi pemilihan SPF atau formasi nah Bapak Ibu bisa melihat disini terkait dengan pengadaan disini hanya ada dua jenis Bapak Ibu ya yaitu pengadaan teknis dan tenaga tenaga kesehatan misalkan disini kita melihat yaitu untuk tenaga teknis di tenaga teknis kita lihat di instansi mana seandainya buton tengah kemudian kualifikasi pendidikannya misalkan kita diploma 4 kita cari saja Bapak Ibu nah seandainya disini tidak ada kemudian untuk kesehatan instansi mana kemudian disini pendidikannya diploma diploma 3 nah disini kita lihat sekali lagi disini instansinya kemudian nah ini ya Bapak Ibu ya nah ini ada misalkan disini di pemerintahan musih rawas utara untuk pemula pemadam kebakaran untuk tenaga teknis dan lain sebagainya kemudian jika untuk tenaga guru Bapak Ibu bisa langsung melihat disini di BKD masing-masing misalkan kita cari untuk BKD Kalbar Kalimantan Barat nah disini untuk badan kepegawaiannya disini kita cek untuk P3K gurunya Bapak Ibu nah ini untuk P3K guru nah ini untuk P3K guru misalkan di Kalimantan Barat ini untuk seleksi penerimaan Provinsi Kalimantan Barat nah Bapak Ibu untuk di Kalbar sendiri disini Kalimantan Barat mendapatkan formasi P3K guru ini sebanyak yaitu nah ini Bapak Ibu ya formasi Kalimantan Barat coba kita lihat nah untuk Kalimantan Barat sendiri disini untuk formasinya yaitu sebesar oke nah ini Bapak Ibu 13333 nah ini juga Bapak Ibu sesuai yang sudah kami paparkan sebelumnya disini misalkan nah ini Bapak Ibu ini ya formasi Kalbar kemarin nah apakah benar ini formasinya kemarin yang sudah kami sampaikan ini hasil dari SIM PGP3K Bapak Ibu ya nah kita ambil contoh disini yaitu di Kalimantan Barat nah ini untuk di SMK Tubang Titi ya ini untuk ahli pertama guru Buddha kita cek untuk formasi kemarin nah ini sudah kami tandai Bapak Ibu ya nah ini kami tandai nah Kecamatan Tubang Titi ya disini ahli pertama guru agama Buddha ya benar sekali Bapak Ibu disini sesuai ya sesuai kemarin kemudian disini SMK 2 Singkawang ini ahli guru Buddha dan disini kita cari Singkawang juga ya formasinya ini satu untuk agama Buddha ya nah kita cek nah ini Bapak Ibu ya di SMK 2 Singkawang kemudian agama Buddha disini Singkawang tengah ini kota Singkawang ini satu nah ini Bapak Ibu jadi benar artinya yang kami kabarkan kemarin kepada Bapak Ibu disini formasinya sesuai yaitu seribu ya 1333 disini juga 1333 formasi Bapak Ibu disini nah ini Bapak Ibu ya sesuai kemudian ini untuk Ciamis kalau Ciamis sendiri kita bisa lihat formasi Ciamis ya dan Bapak Ibu juga bisa melihat di web masing-masing BKD nya Bapak Ibu ya disini untuk Ciamis sendiri nah ini 174 ini untuk itu tenaga teknis kemudian tenaga kesehatan 378 yaitu serta tenaga guru ya tenaga guru disini ada 1150 dan lain sebagainya disini ada Kabupaten Bekasi Bapak Ibu ya ada Kabupaten lain sebagainya Bapak Ibu bisa cek pada website BKD masing-masing Bapak Ibu nah ini ya untuk P3K ini untuk guru ya totalnya untuk guru di Bekasi sebanyak yaitu 1020 formasi dan untuk kesehatan disini untuk kesehatan yaitu sebesar oke nah untuk kesehatan disini 195 dan untuk teknis sendiri ada 60 untuk di Kabupaten Bekasi dan lain sebagainya Bapak Ibu bisa cek saja sini BKD mana daerah Bapak Ibu nah itulah sedikit informasi terbarunya mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf di Lahitabik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semuanya sobat-sobat TPMD semanapun berada selamat menikmati